hai 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 halo teman-teman bersama lagi bersama saya disini Oke setelah lama ya kita tidak mengonten dan sekarang kita ngontrol lagi teman-teman kita menggunakan armada XHD ya dari Masangga Sabutro dan juga Pak Farid Madiwan disini kita tidak menggunakan yang SR3 tetapi kita menggunakan SR2 atau teman-teman ya di sini SR2 nya itu seperti ini ya terlihat sangat keren sekali apalagi ini spesial custom customnya itu pariwisata ya sehingga tidak ada semacam toiletnya gitu tuh belakangnya full-seat ya sampai belakangnya teman-teman dan teman-teman ya mungkin yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa ya untuk subscribe dan dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke teman-teman langsung aja kita mau mencoba perjalanannya kali ini kita nanti akan melakukan pembahasan seputar dunia perbusitan ya dan mungkin teman-teman itu ada request atau eh permintaan apa gitu ya kita nanti akan merafi armada apa gitu silahkan ditulis di kolom komentar ya misalkan aku pengen mode XCD yang langsung ngerahi gitu itu bisa komen saja nanti kalau modnya itu free jadi untuk linknya nanti saya arahkan ke autornya gitu ya tapi kalau sel itu saya tidak bisa membagikan ya teman-teman karena untuk statusnya itu berbeda-beda setiap mod jadi teman-teman itu harus memahami ya apakah mod itu sel apakah mod itu free jadi harus paham gitu ya dan ini ngomong-ngomong untuk mod SR2 ini seperti ini seperti apa itu mod ini ya mod di atas 2 waduh ini ternyata muter balik dan teman-teman bentar wih dan ngomong-ngomong ini saya sedang mencari ini ya mencari code name yang bagus tetapi belum menemukan sampai sekarang tapi ya gitu kalau biasanya code namanya itu terlalu berat itu membuat di gameplay saat merekam itu kayak kurang optimal gitu ya Tano karena HP saya ini sudah spek kentang banget ya ini RAM yang saya gunakan adalah 3GB jadi untuk di budget versi sekarang itu mungkin ya agak ini ya agak mungkin performanya itu turun gitu ya dan sekarang itu sudah gempuran era yang SR3 tidak tapi SR2 ini enggak kalah keren ya apalagi disini customnya itu saya suka banget ada custom antenanya juga terus Oh tidak ada toiletnya sehingga cocok digunakan untuk bus pariwisata ya dan untuk tombol tombol tombolnya di aduh ngelagin dan untuk tombol tombolnya di SR2 ini enggak beda jauh ya sama yang SR3 karena dashboardnya itu cuma berbeda di bagian ini listnya itu kalau ini kan kayak silver kalau yang SR3 itu gold ya dan ini saya suka aksennya ini terlihat sangat mewah sekali ya SR2 ini dan mungkin temen-temen itu ada yang sama lebih suka S-series ya jadi lebih keren gitu dan ngomong-ngomong untuk kalau kabar info terbaru ini kayaknya mau ada rilisan update-an terbaru ya yaitu mod uhd dan semoga saya nanti saya dapat update-an ya nanti supaya bisa direview ke temen-temen gitu supaya tahu g dan kalau seandainya nanti modnya itu di open public nanti temen-temen itu bisa langsung untuk order atau membelinya gitu ya temen-temen dan Insya Allah nanti kita akan ini akan rutin untuk membuat video pokoknya doakan saja ini ada waktu gitu ya karena biasanya tuh ya karena faktor kesibukan juga sih kita itu jarang membuat video ya dan ini kebanyakan itu sudah ini video perjalanan gabut mungkin next time kita akan mereview mode-mode yang yang terbaru seperti yang ini baru-baru release ini nyusetra jetbus HD jadbus 2hd ya dari masyarakat yang menggunakan spion model balap itu belum kita review mungkin next time kita akan review pokoknya ini ya saya akan stock video yang cukup supaya nanti everyday tuh bisa nih ya menghibur teman-teman semuanya di game pusit ini ya dan mohon maaf ini saya belum bisa kayak main ini ya mainkan rencananya itu mau main ATS atau American Truck Simulator dan nanti kita akan mode karir bareng-bareng itu belum bisa ya karena entah kenapa kok layarnya itu tiba-tiba ngeblank ya kan layar awal itu normal gitu ya merekam seperti biasanya dan ketika memasuki game itu tiba-tibanya layarnya blank gitu saat derekam tapi kalau dimainkan itu ya masih bisa ini dijalankan gitu tapi untuk di layar hasil perekaman itu malah ngeblank gitu mungkin temen-temen itu ada solusi mungkin pemain ATS kok bisa layarnya bisa ngeblank gitu soalnya saya pakai perekaman OBS ya yang free nanginya jadi enak gitu kalau di Android kan banyak banget ya untuk perekamannya tapi kalau di semacam laptop itu saya belum terlalu paham ya dan ini walaupun mode ini sudah beberapa bulan ya kalau nggak salah tetapi untuk rasanya itu masih tetap enak ya apalagi di busit ini gamenya itu stabil banget gitu dan ngomong-ngomong ini sekarang belum ada informasi update-an yang terbaru ya mengenai busit versi selanjutnya ini semoga saja nanti bakalan ada update-an terbaru seputar mungkin grafiknya ya mungkin dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya mulai dari fitur penambahan lampu ini lampu kota itu belum ada kan ada lampu kota lampu utama dan juga lampu jauh ini belum ada yang namanya lampu kotanya ini malah lampu dekatnya seperti ini dan lampu jauhnya tuh seperti ini jadi nggak ada penyesuaian yang lain gitu tuh dan sebagainya saja nanti ada running send tidak hanya di kodenim saja tetapi di mod itu ada running sendnya juga teman-teman jadi nanti biar tambah keren gitu ya Hai dan mungkin cukup sekian ya video perjalanan pada kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata sampai bersiap dengan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Fusit taxi